Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang polis yang bernama Jwick. Terlihat Jwick yang sedang menugaskan dua anak buahnya untuk membobol uang. Jwick pun langsung memberikan denah lokasi uang yang akan mereka rampok kepada anak buahnya yang bernama Miller. Ternyata Jwick ini adalah polisi korup. Setelah mendapatkan denah itu, mereka pun langsung pergi ke TKP. Sesampainya di sana, Miller ditemani oleh sahabatnya yang bernama Kevin. Kemudian mereka berdua langsung membobol pintu dengan sangat rapih. Ternyata Miller ini merupakan ahli kunci, sehingga ia dapat dengan mudah untuk membuka kunci manapun. Ketika di dalam, Miller dan Kevin segera membobol tembok, sesuai arahan dari denah yang diberikan Jwick tadi. Setelah itu Miller pun memasuki ruangan tempat uangnya disimpan, dan berhasil menemukan uangnya. Ketika Miller dan Kevin membuka kantung uangnya, tiba-tiba di dalam uang tersebut ada alat sensor yang langsung membunyikan alarm. Ternyata alarm itu langsung terhubung ke kantor polisi, karena diketahui kalau yang mempunyai uang ini adalah ketua polisi atasannya Jwick. Miller dan Kevin pun langsung panik karena jika ketahuan, mereka akan dihukum cukup berat. Kevin pun mengatakan kalau ia tidak mau tertangkap, karena ia harus menghidupi kakaknya yang hanya hidup seorang diri. Miller mencoba menenangkan Kevin, hingga mereka pun langsung pergi dari tempat tersebut. Jwick si polisi korupun mendapat laporan, jika saat ini sedang ada perampokan di tempat atasannya. Dengan sangat cerdik Jwick mengatakan, kalau ia akan segera mendatangi tempat tersebut, yang padahal Jwick lah dalang dari perampokan itu. Sesampainya di TKP, Jwick langsung menembak mobilnya sendiri agar seolah-olah mobil itu ditembak oleh para perampok. Bukan hanya itu, dengan tega Jwick juga langsung menghabisi Kevin, yang baru keluar. Terlihat polisi lain mulai berdatangan, dan Jwick langsung menaruh senjatanya di tangan Kevin yang sudah tewas. Di sini Jwick mengarang cerita dengan mengatakan kalau Kevin telah menyerangnya, hingga dengan terpaksa Jwick harus menembak mati Kevin. Tak lama setelah itu, Miller pun keluar dan tampak terkejut karena Jwick telah menghianati mereka. Pada akhirnya Miller pun harus ditangkap dan akan segera dipenjara. Sebelum dimasukkan ke dalam mobil, Jwick mengancam akan menghabisi anak dan istri Miller, jika Miller berani membuka mulut. Adegan berpindah ke 10 tahun kemudian, terlihat sekarang Miller yang baru saja dibebaskan dari masa tahanannya. Di luar penjara, ada seorang pria yang sudah menunggu Miller. Ternyata pria ini bernama Frank, yang merupakan sahabat lama Miller. Frank pun langsung membawa Miller ke rumahnya, karena semenjak di penjara, istri Miller langsung menceraikannya. Di tengah perjalanan Frank mengajak Miller agar bekerja dengannya, yaitu menjadi pembuat kunci. Frank juga menasehati Miller agar tidak melakukan lagi hal-hal bodoh yang pernah Miller lakukan di masa lalu. Kemudian mereka pun sampai di bengkel kunci Frank, sekaligus juga rumahnya. Sesampainya di dalam, Frank mempersilahkan Miller untuk beristirahat, dan Frank meminta Miller agar tinggal di sini saja. Bukan hanya itu, Frank juga memfasilitasi Miller mobil, untuk Miller gunakan sehari-harinya. Pada akhirnya Miller pun berterima kasih kepada Frank, dan Miller mau bekerja sama dengan Frank, yaitu menjadi pembuat kunci. Keesokan harinya, Miller mencoba menghubungi mantan istrinya untuk menanyakan kondisi anak mereka. Setelah telponnya diangkat, Miller mengajak mereka untuk bertemu nanti sore di sebuah kafe. Sore harinya, terlihat Miller yang sedang menunggu mantan istri dan anaknya di kafe yang telah mereka janjikan. Hingga tak lama kemudian datanglah mantan istri Miller bersama anaknya. Terlihat Miller yang sangat rindu dengan si anak, karena ia telah meninggalkannya selama 10 tahun. Ketika si anak memesan makanan, Miller langsung meminta maaf kepada mantan istrinya atas perbuatannya di masa lalu. Diberitahu kalau istri Miller ini bernama Beth. Beth pun menjawab, kalau ia sudah tidak lagi mempermasalahkan hal itu, dan Beth hanya menginginkan Miller menjadi orang yang lebih baik. Beth juga memberi hak penuh Miller, jika ia ingin bertemu dengan anaknya. Namun sayangnya Beth tidak bisa jika harus kembali kepada Miller, karena Beth sedang fokus mengejar karirnya. Mendengar hal tersebut Miller pun tampak bahagia, karena yang penting baginya adalah bisa bertemu dengan anaknya. Malam harinya memperlihatkan Miller dan Frank yang sedang mengobrol. Di sini Frank tak henti-henti menasehati Miller agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, yaitu menjadi seorang perampok. Kemudian Miller juga menceritakan kalau Beth mantan istrinya, memberikan hak penuh kepada Miller jika Miller ingin bertemu dengan anaknya. Mendengar hal tersebut, Frank ikut bahagia dan meminta Miller agar tidak menyanyiakan kesempatan itu. Pagi harinya terlihat Frank sedang membangunkan Miller yang masih tertidur. Di sini Frank meminta Miller agar pergi ke suatu perumahan mewah untuk memasang kunci di sana. Singkat cerita kini Miller sudah berada di perumahan itu dan langsung memulai kerjanya. Ketika akan pulang, tiba-tiba Miller dihampiri seorang pria, yang ternyata pemilik dari perumahan mewah itu. Diberitahu kalau pria ini bernama Gerard. Karena kerja Miller yang sangat bagus, Gerard memberi Miller pekerjaan yaitu untuk memasang kunci di semua perumahan mewahnya. Mendengar hal tersebut, jelas Miller pun menyetujuinya dan ia akan kembali lagi besok pagi. Baiklah, mari kita pergi. Barulah Miller mengenali April, hingga Miller langsung meminta maaf. Di sini April mengatakan kalau ia sedang membutuhkan uang. Sehingga mau tidak mau Miller harus membantunya, karena April menganggap kalau adiknya tewas gara-gara Miller. Mendengar hal tersebut, Miller bersumpah kalau dulu mereka dijebak seseorang. Miller juga berjanji akan memberi April uang, namun tidak sekarang karena ia sedang tidak mempunyai uang. Kemudian April menjawab, kalau April mempunyai pekerjaan untuk Miller sehingga Miller bisa langsung mendapatkan uang yang banyak, yaitu dengan mencuri uang di rumah bosnya April. Mendengar semua itu, Miller langsung menolaknya karena ia tak mau jika harus mengulangi pekerjaan kotor tersebut. Alhasil April pun marah dan langsung pergi meninggalkan Miller. Keesokan harinya terlihat Miller yang mulai berangkat bekerja, ke perumahan mewah milik Gerard. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba Miller dihentikan oleh polisi. Ketika polisi itu keluar, ternyata dia adalah juik si polisi korup yang kita lihat di awal film. Kemudian juik memerintah Miller untuk keluar dari mobilnya. Di sini Miller sempat bingung karena ia merasa sudah tidak punya urusan lagi dengan juik. Miller juga bersumpah kalau dirinya tidak pernah membocorkan kejadian di masa lalu kepada siapapun. Juik menjawab kalau ia percaya akan hal itu. Juik memberhentikan Miller hanya ingin memberitahu, kalau sebentar lagi dirinya akan pensiun, dan kedua anak buahnya inilah yang akan menggantikan juik. Sebelum mereka pergi, tiba-tiba salah satu anak buah juik menghajar Miller, hingga membuatnya tersungkur. Tak terima dengan hal tersebut, Miller pun langsung mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kalau dirinya sudah dianiaya oleh juik dan anak buahnya. Namun ketika di kantor polisi, orang yang menemui Miller adalah Beth mantan istrinya sendiri. Ternyata Beth ini adalah seorang polisi. Sehingga saat dulu Miller di penjara, Beth langsung menceraikannya karena ia tak ingin nama baiknya tercoreng akibat ulah suaminya. Di sini Miller mencoba menceritakan semuanya, kalau dirinya baru saja dianiaya oleh juik dan anak buahnya. Namun sayangnya aduan Miller ini ditolak karena tidak adanya bukti. Beberapa waktu kemudian, memperlihatkan para polisi yang sedang mengadakan acara perpisahan pensiunnya juik. Tak lama setelah itu, juik memanggil Beth ke ruangannya. Ternyata saat ini, juik berniat memberikan jabatannya sekarang kepada Beth. Hal tersebut tentu juik lakukan, agar ia dapat leluasa mengatur Beth, meskipun dirinya sudah pensiun. Karena jika jabatannya pindah ke tangan orang lain, belum tentu orang itu dapat diatur oleh juik. Pada akhirnya Beth pun menerima permintaan juik. Keesokan harinya memperlihatkan Miller, yang sedang membetulkan kunci. Tiba-tiba ia dihubungi oleh Beth, yang meminta Miller agar menjemput anaknya, karena sekarang Beth sedang sangat sibuk. Mendengar hal tersebut tentu Miller bersemangat, karena selama ini ia belum pernah menjemput anaknya di sekolah. Hingga pada akhirnya Miller pun menjemput anaknya, dan Miller langsung mengajaknya makan siang di suatu taman. Terlihat mereka berdua yang sangat bahagia, karena sudah lama sekali, momen ini tidak pernah Miller dan anaknya dapatkan. Tak sampai di sana, Miller juga mengajak si anak ke bengkel untuk memperlihatkan pekerjaan baru Miller. Di sini Miller sempat mengajari anaknya membobol kunci, untuk digunakan jika sewaktu-waktu si anak terkunci dimanapun. Setelah itu Miller mengantarkan anaknya kepada Beth, yang saat ini baru selesai membereskan pekerjaannya. Di sini Beth berterima kasih kepada Miller, karena telah mengasuh seharian anak mereka. Kemudian Beth dan Miller pun berpisah ke tempat tinggalnya masing-masing. Sesampainya di bengkel, ternyata Miller sudah ditunggu oleh April si kakaknya almarhum Kevin. April terus membujuk Miller agar mau membantunya bekerja, karena ia sangat membutuhkan uang yang sangat banyak. Setelah Kevin adiknya tewas, April bekerja menjadi wanita penghibur, karena tidak ada lagi pekerjaan untuknya. Namun bosnya itu sangat kejam dan selalu memperlakukan April seperti binatang. Hanya dengan mencuri uang bosnya lah, April bisa pergi lalu pindah ke negara lain untuk memulai hidup baru. Mendengar itu semua, akhirnya Miller mau melakukan hal tersebut, namun ini yang terakhir kalinya. Kemudian April menjawab, kalau setelah ini ia berjanji tidak akan pernah mengganggu Miller lagi. Keesokan harinya terlihat April yang sedang menunjukkan rumah bosnya kepada Miller. April mengatakan, kalau nanti malam bosnya akan mengadakan pesta, dan momen itu bisa Miller gunakan untuk memulai aksinya. Adegan berpindah ke kantor polisi. Terlihat Beth yang sedang melihat data-data wanita OpenBO sekaligus pecandu, yang belum juga ditangkap oleh polisi. Beth pun berasumsi, kalau juik selama ini telah bekerja asal-asalan. Di sisi lain kini pesta di rumah bosnya April pun telah dimulai. Terlihat Miller yang mengendap-ngendap mulai memasuki rumah tersebut. Ternyata di dalam pesta itu, April juga berada di sana. Dengan sangat mudah Miller mampu membobol kunci pintu di sana lalu masuk ke dalam. Namun sayangnya, juik yang juga ada di sana melihat sepintas orang mencurigakan, hingga ia pun mengejarnya. Kembali ke Miller yang kini berhasil membobol kunci pintu tempat penyimpanan uangnya, lalu ia pun masuk. Dengan cepat Miller langsung membuka satu tas berisi uang jutaan dolar. Sayangnya juik berhasil masuk ke sana, hingga terjadi baku hantam. Pada akhirnya Miller berhasil menodong juik. Untungnya Miller tidak membuka topengnya, sehingga juik tidak sadar kalau itu Miller. Di sini Miller tidak menghabisi juik, hingga ia langsung melarikan diri sambil membawa semua uangnya. Di tengah ruangan, Miller harus ketauan oleh para penjaga. Untungnya Miller berpura-pura menyandra April, lalu kabur dengan cara melompati tembok. Setelah Miller pergi, terlihat bosnya April sangat murka kepada juik, karena telah gagal menangkap pencuri di rumahnya. Ternyata bos April ini adalah Gerard, si bos perumahan mewah yang sempat memperkerjakan Miller. Kemudian Gerard memerintah juik agar segera menangkap pencuri tadi, karena jika tidak, maka Gerard tidak akan segan-segan menghabisi seluruh anggota keluarga juik. Terungkap fakta kalau setelah pensiun dari polisi, juik bekerja untuk Gerard menjadi pengawalnya. Kembali ke Miller, yang kini sedang menyimpan semua uang-uangnya di dalam berangkas. Kemudian Miller sempat menghubungi April, namun telponnya tidak pernah diangkat. Keesokan harinya memperlihatkan Beth, yang kini kedatangan tamu seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah rekan kerjanya April, yang kini berencana memberikan bukti-bukti kejahatan Gerard kepada Beth. Bahkan di dalam flash disk itu juga, ada kejahatan juik dan kedua anak buahnya, yang kini bekerja untuk Gerard. Dengan cepat Beth langsung membuka flash disk itu, hingga ia menemukan bukti-bukti kejahatan Gerard, dan juga juik si mantan polisi korup. Berpindah ke Miller yang kini sedang beradu mulut dengan Frank sahabatnya. Ternyata Frank sudah mengetahui jika Miller telah melakukan aksi perampokan malam kemarin. Frank mengatakan kalau itu adalah hal bodoh, dan ia meminta agar Miller segera mengembalikan saja semua uangnya. Miller pun menjawab kalau ia melakukan semua itu dengan sangat terpaksa yaitu demi April. Namun Frank tidak mau tahu karena yang terpenting, Miller harus segera membereskan semuanya. Di sisi lain memperlihatkan Beth, yang kini berniat akan memberikan semua bukti kejahatan Gerard dan juik kepada atasannya. Dua polisi korup anak buah juik sempat bertanya, apa isi dari data itu. Namun Beth menjawab kalau ini hanyalah data kasus biasa. Kemudian Beth pun memasuki ruangan atasannya, dan langsung memberikan data-data tersebut. Pada akhirnya atasan Beth pun melihat dengan mata kepalanya sendiri, tentang kejahatan Gerard dan juik. Si atasan mengatakan kalau ia akan segera meringkus mereka semua. Malam harinya memperlihatkan Miller, yang kini kembali mendatangi rumah Gerard. Ternyata Miller berniat mencari April, yang sampai saat ini belum juga bisa dihubungi. Miller menyangka kalau April diculik oleh Gerard, hingga terjadi perkelahian. Dengan mudah Miller mampu melumpuhkan Gerard. Di sini Gerard bersumpah, kalau dirinya tidak menculik April. Miller tidak percaya begitu saja, hingga ia memberi siksaan kepada Gerard. Pada akhirnya Gerard mengatakan, kalau April bersama juik. Setelah mengetahui informasi tersebut, Miller langsung pergi dari kediaman Gerard. Namun ketika akan pergi, terlihat juik dan April yang sedang memantau Miller dari kejauhan. Terungkap fakta kalau ternyata, April dan juik telah sekongkol memanfaatkan Miller, untuk mencuri semua uang Gerard. Kemudian juik dan April masuk ke rumah Gerard, dan menemukan Gerard yang sedang bersandar lemas. Tanpa basa-basi, inilah yang dilakukan juik. Di sisi lain memperlihatkan Miller yang kini didatangi oleh Beth mantan istrinya. Di sini Miller baru mengatakan semuanya, kalau dulu ia masuk penjara karena dijebak oleh juik. Selama ini Miller menutup mulut, karena juik mengancam akan menghabisi Beth dan anaknya jika Miller buka mulut. Beth pun menjawab, kalau sekarang ia sudah mempunyai semua bukti kejahatan juik, dan sebentar lagi ia akan diringkus. Beth juga mengatakan kalau ia sudah mengetahui aksi Miller semalam, dan tujuannya datang ke sini untuk meminta semua uangnya agar dikembalikan. Mau tidak mau akhirnya Miller memberikan semua uang-uang tersebut. Berpindah ke dua anak buah juik, yang saat ini sedang memasuki ruang atasannya Beth tadi. Mereka penasaran dengan data yang tadi Beth setorkan, hingga mereka pun membukanya. Di sisi lain juik dan April yang baru sampai di hotel, mendapat telpon dari kedua anak buahnya. Mereka mengatakan kalau sebentar lagi mereka semua akan ditangkap, karena si atasan sudah mengetahui kejahatan-kejahatan mereka semua. Mendengar kabar tersebut, juik langsung murka, hingga meminta kepada mereka agar menghabisi saja atasannya, termasuk Beth. Kembali ke Miller yang saat ini sedang berada di bengkel. Tiba-tiba ia diserang oleh kedua anak buah juik, secara membabi buta. Miller sempat tertembak di kaki, untungnya ia masih bisa bertahan. Frank yang juga ada di sana sempat mencoba membantu Miller, hingga berhasil menghabisi satu anak buah juik. Namun sayangnya Frank harus tertembak oleh anak buah juik yang satunya. Kemudian si anak buah langsung menyandra anak Miller yang kebetulan berada di sana. Si anak buah mengatakan jika Miller tidak menyerahkan semua uang yang kemarin, maka ia tidak akan segan-segan akan menghabisi anak Miller. Tak lama kemudian Beth datang dan langsung menanyakan keberadaan anaknya. Miller menjawab kalau anaknya diculik oleh juik, namun saat ini juga ia akan menyelamatkannya. Di sisi lain memperlihatkan anak buah juik yang baru sampai di hotel sambil membawa anak Miller. Ia pun langsung memborgol anak Miller di dalam kamar hotel. April yang melihat hal tersebut, ia nampak tidak setuju dengan apa yang telah juik lakukan. Kemudian juik pun bertemu dengan Miller, di suatu tempat yang telah mereka rencanakan. Di sini juik langsung menodong Miller dan meminta semua uang yang kemarin. Di sisi lain memperlihatkan anak buah juik yang meninggalkan anak Miller di dalam kamar sendirian. Dengan bakat yang menurun dari ayahnya, si anak berhasil melepaskan borgol tersebut kemudian segera kabur. Di waktu yang sama, terlihat juga Beth yang sudah berada di hotel itu dan ia langsung mencari keberadaan anaknya. Untuknya Beth berhasil menemukan si anak yang sedang dikejar-kejar, hingga inilah yang dilakukan Beth. Kembali ke Miller yang saat ini sudah pasrah ditodong oleh juik. Miller mengatakan kalau uang itu telah ia berikan kepada Beth, sehingga sekarang ia tidak mempunyai apa-apa. Mendengar hal itu tentu juik tambah murka, namun inilah yang terjadi. Ternyata orang yang menghabisi juik adalah April. Kemudian April juga menodong Miller karena ia berencana akan menghabisi Miller juga. Ternyata selama ini April sangat dendam kepada Miller, karena April menganggap kalau adiknya tewas gara-gara Miller. Di sini Miller mengatakan kalau ia sangat menyayangi Kevin adiknya April. Kevin sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri, dan yang menembak mati Kevin adalah juik. Terlihat juga Beth yang ada di sana, hingga perlahan-lahan ia mencoba menenangkan April. Pada akhirnya April luluh dan menangis di pelukan Beth. Para polisi pun berdatangan untuk mengevakuasi mereka semua. April sendiri akan ditangkap, untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Keesokan harinya Beth pun dinaikkan jabatannya, karena sudah memecahkan kasus juik dan antek-anteknya. Malam harinya memperlihatkan Beth dan Miller, yang saat ini sedang menonton pertunjukan piano anaknya. Tampaknya sekarang Beth sudah benar-benar memaafkan kesalahan Miller, hingga mereka pun berniat akan rujuk kembali, kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, semoga kalian diberi kesehatan dan risiko yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film. Terima kasih sudah menonton!